Intro Akhir-akhir ini, nama Ustadz Yusuf Mansur santer dibahas di berbagai media sosial karena kesandung kasus dugaan penipuan dalam berbagai bisnis investasinya serta banyaknya netizen yang tidak suka atau tidak sepakat tentang cara Ustadz Yusuf Mansur mengajarkan sedekah kepada para jamaahnya karena dianggap memaksa Kini, ditinggai sedugaan penipuan tersebut, beberapa saham Ustadz Yusuf Mansur pun ikut merosot sampai pada zona merah Berikut, daftar saham Ustadz Yusuf Mansur 1-14 yang dikutip dari CNBC Indonesia Yang pertama ada BEBS, kedua ada RIL, yang ketiga ada WICA Keempat ada BRIS, kelima ada PTBA, keenam ada Telkom, ketujuh ada SBAT, kedelapan ada TOPS Kesembilan ada ZBARA, kesepuluh ada ADHI, kedua belas ada Pura, ketiga belas ada WSKT, dan yang terakhir adalah BCAP Itulah daftar 1-14 saham Ustadz Yusuf Mansur yang dikutip dari CNBC Indonesia Menurut data BI atau Bursa Efek Indonesia, dalam sepekan ini ada 6 saham Ustadz Yusuf Mansur yang berhasil menguat Namun, ada 2 yang stagnan dan 6 sisanya terjun bebas turun sampai pada zona merah Sebelumnya, Ustadz Yusuf Mansur menyatakan pihaknya telah menekan kontrak kerjasama dengan BEBS Lewat PT. Apelmas Indonesia, perusahaan air mineral miliknya yang senilai 125 miliar rupiah Hanya saja, pihak Ustadz Yusuf Mansur tidak menyebutkan berapa harga saham yang akan dibeli di BEBS Namun, yang mencuri perhatian adalah saham Ustadz Yusuf Mansur yang senilai Rp80 miliar di MNC Bank Yang sempat viral di media sosial, kini juga ikut merosot hingga minus sampai 3,5% Selain itu, saham BCAP PT. MNC Kapital Indonesia lagi-lagi juga ikut amblas sampai 8,22% dalam sepekan Dan diperkirakan bisa mencapai 20,93% dalam sebulan Demikian berita, 8 dari 14 saham Ustadz Yusuf Mansur yang anjlok Di tengah dirinya menghadapi kasus dugaan penipuan oleh beberapa investornya Saat membangun Hotel City sejak tahun 2013 hingga saat sekarang ini Sukses for you all and see you on call Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!